Pembesar setelah melakukan aksi segel kantor desa, warga dari kedua desa di kecamatan Wado Kabupaten Sumedang meminta DPRD serta Bupati Sumedang memberikan sanksi tegas kepada kedua kepala desa terkait perbuatan tidak menyenangkan hingga viral di media sosial karena dianggap akan berimbas pada daerah tempat tinggalnya. Dengan didampingi pihak BPD dan unsur forkopim cam dari kedua desa, warga dari kedua desa langsung menyampaikan aspirasi ke Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang dan Bupati Sumedang. Dalam audiensinya dengan Komisi 1, warga tetap pada keputusannya yakni meminta agar kedua kepala desa tersebut ditindak tegas alias dicopot dari jabatannya. Setelah melakukan audiensi dengan anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang, warga pun langsung menuju gedung negara untuk meminta ketegasan dari Bupati Sumedang sebagai pimpinan tertinggi di Kabupaten Sumedang. Menurut Ketua Komisi 1 DPRD Asep Kurniawan, setelah mendengarkan penjelasan dari warga, pihaknya akan langsung mengkaji ulang laporan tersebut dan memberikan kesempatan kepada warga di dua desa selama 14 hari untuk menyatakan sikap. Tadi kan masih ada aspirasi yang berkembang di kesempatan Wado, ya di dua desa tersebut, adanya keinginan untuk sanksi yang diberingkannya itu lebih sedar. Karena itu kami tadi menanyakan kepada pihak pemerintah daerah, pemerintah daerah juga tadi ada beberapa hal terkait dengan penerapan sanksi mana yang pas. Karena itu silahkan aspirasi yang ada dari masyarakat Wado ini kita tampung, kemudian setelah ditampung kami minta pemerintah daerah melalui dinas terakhirnya SKPD terkaitnya untuk melakukan kajian. Silahkan kaji, ya. Ini sudah ada loh, surat dari BPD-nya sudah ada, sama sudah melaporkan, sebagaimana perintah menanggungan tinggal dilakukan kajian. Kalau kemudian dari kajian itu terbuka memang ada yang dilanggar terhadap larangan sebagai kepala desa, saksinya apa yang tepat digunakan. Sementara itu Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan aspirasi dari warga tersebut akan dikaji dan dipertimbangkan sama seperti yang dilakukan pihak Dewan dari Komisi 1, karena dirinya mengaku tidak bisa langsung mengambil keputusan seperti keinginan warga. Bupati belum meranggaran SK, belum membuat keputusan, yang ada adalah seguran lebih dahulu daripada disama. Jadi ada langkah awal buku, sambil kita meneliti mengkaji selat termat di tedang mendalam, karena memang ada hukum positif di kita, ada aspirasi masyarakat yang harus dikaji betul-betul, sehingga tepat mengambil keputusannya. Jadi itu, jadi yang ada berkeburan lisan dari samat, kemudian Bupati belum merkena SK apapun untuk ini, dan kita akan mengkajinya kalau di dalam. Sementara itu, Ketua BPD Cikario Selatan Tatangrohimat yang mewakili aspirasi warga mengatakan, sebenarnya keputusan dari para anggota Dewan dan Bupati tidak memuaskan. Namun dirinya memaklumi keputusan tersebut, dan akan mengikuti prosedur yang berlaku di pemerintahan Kabupaten Sumedang, sambil menunggu keputusan akhirnya. Kita sudah sampai ke 3, 3, 3, 2, 1, 1, 1, dengan hasil bahwa akan ada pengkajian secara kukul di dalam lagi, dan ternyata memang sama sekarang belum ada keputusan Bupati, baru hanya tindakan keputusan yang diperapkan oleh pihak DPSB dan sejati-jati samata. Sekarang belum ada keputusan Bupati. Sebenarnya tentu-tentu harga sendiri seperti apa sih Pak? Sebenarnya untuk keluarga itu ada 2 pimpinan, yaitu satu, Kepulah Desai Semunur Mandiri, yang kedua itu diperlukan oleh Bupati, selaku pemegang keputusan atau pemegang keputusan. Diki Guntara, Bandung TV